Intro Kota Jogja pagi ini sangat serah Saya dalam perjalanan menuju ke Pasar Ngasem Konon di sana ada satu kuliner pagi Ya tepatnya jika Anda berburu sarapan selain gudeg tentunya Maka berangkatlah ke Pasar Ngasem Pasar legendaris yang terletak di dalam lingkungan keraton Yogyakarta Disebut pasar legendaris karena memang pasar ini keberadaannya sangat-sangat lama Dan sudah mengalami beberapa kali renovasi Tetapi tetap saja Pasar Ngasem adalah salah satu pasar legendaris yang ada di kota Jogja Selain tentu saja Anda tahu adalah Pasar Beringharjo Siapa sangka di Pasar Ngasem terdapat satu spot kuliner pagi yang sangat-sangat enak menurut saya Anda bisa saksikan hari ini saya datang ke Pasar Ngasem kurang lebih sekitar pukul 6.30 Atau mungkin sekitar jam 7 lah kurang lebih Masih sangat sepi suasana pasar artinya belum crowded dengan pengunjung Masih bisa kita lihat areal Pasar Ngasem yang cukup kosong Tetapi di sudut sebelah timur selatan Pasar Ngasem Tanpa sudah ada pergerakan aktivitas manusia Ya ada beberapa warung yang sudah buka pagi itu dan inilah tujuan saya pada pagi hari ini Yaitu berburu kuliner di Pasar Ngasem yang sangat-sangat enak dan ternyata sudah sangat terkenal di kota Jogja Hanya saya memang baru-baru saja mengetahuinya Jadi bisa dikata saya cukup terlambat Jadi kalau di antara Anda sudah pernah berkunjung ke sini mohon maaf Karena saya mungkin baru tahu dan ini terus terang Bagi yang belum tahu sangat direkomendasikan Jadi ternyata kota Jogja tidak hanya menyediakan kuliner pagi seperti gudeg mijilan Tetapi Anda bisa geser sedikit ke arah barat selatan Di sana ada Pasar Ngasem yang di dalamnya terdapat satu warung Nama warungnya warung bunga demi kalau tidak salah ya Nanti kita konfirmasi ulang Dan ini adalah beberapa menu yang dijual Masih sangat panas Sangat fresh Ini adalah sayur bobor kesukaan saya Dan saya terus terang Ini sarapan tidak biasa Nasinya cukup banyak Nasinya cukup banyak Dan saya menemukan sayur yang sangat langka Dan saya sudah tidak tahu lagi Kapan terakhir saya menyantap sayur jenisnya satu ini Serbo bor sangat enak Bersantan Labu Lembut Gurih Ini sebenarnya lebih gurih lagi Kalau kita taburi dengan Apa semacam sambal yang terbuat dari Parutan kelapa Mungkin Anda pernah tahu ya guys Dan Saya tidak tergiur dengan banyaknya menu di sini Karena saya fokus pada Serbo bor dengan Ya tempe goreng Cukup 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 pas menurut saya Serbo bor dengan tempe goreng Meskipun disini juga menjanjikan Serbo longkos Yang ada kelihatan di kiri Ada juga serbo krecek Sayur lodeh Dengan telur Balado Kemudian Ada banyak sekali menu yang lain Di sini Anda bisa pilih Ini semua masakan rumahan guys Enak sekali Nah setelah saya Mengambil menu Menu nasi putih Sayur bobor Dan Dua potong tempe Saya pun menyantap Dengan lahap Dan habis Sebuah porsi yang sangat besar Untuk ukuran orang sarapan guys Ya benar Tadi saya katakan Ini warungnya Warung Yungadmi Mungkin ini Ini tidak pakai air Yungadmi ya Tapi ini jadi Yungadmi Ngadmi itu Dalam bahasa Jawa Bisa juga diartikan Mendinginkan Karena adem itu adalah dingin Jadi kalau Ngadmi itu ya Mendinginkan Lawan katanya adalah Manasi Atau Memanaskan Ya ini Buburnya Kemudian ada nasi Ini sayur nangka Sayur lodeh Bronkos Sayur krecek Ini krecek ini guys Enak sekali Krecek Kas Jogja Beda dengan krecek lain Dan ini bronkos ya Yang terbuat dari Keluak Mirip-mirip rawon Kalau di Jawa Timur Dan Yang Anda Boleh Percaya Boleh tidak Saya makan Bertiga Kemudian Membungkus Beberapa Sayur Dan lauk Anda tebak Berapa Saya harus Membayar Kepada Mbak-mbak Menjual Satu ini Kurang lebih Hanya Sekitar 68.000 Rupiah Guys Ya tidak sampai 100.000 Ya sangat-sangat Murah Dan enak Tidak salah Kalau saya mengatakan Bahwa Kuliner pagi terenak Ada di Warung Yungadmi Di dalam Pasar ngasem Kota Yogyakarta Dan disini Anda juga Bisa menyaksikan Pemandangannya Khas sekali Lelaki tua Membaca koran Sabi sarapan Sebuah kehidupan Yang sangat Ngelaras Oke guys Sekian laporan saya Terima kasih Anda telah menyaksikan Alright 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 Sampai jumpa